Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi lagi masih terkait dengan menteri agamanya saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul rencana Menteri Agama Yakut kunjungan ke NTB terancam gagal Dewan Masjid NTB kami menolak kedatangan dia ke wilayah kami imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas yang diduga membandingkan soratwa masjid dengan gonggongan anjing membuat pro kontra di kalangan masyarakat bahkan kekinian Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB mengaku kecewa dengan pernyataan Menteri Agama Yakut dirinya juga akan menolak kedatangan pentolong GP ansur tersebut sebagai informasi rencananya Menteri Agama Yakut memang akan datang ke NTB dalam beberapa hari ke depan namun lantaran viralnya pernyataan Menteri Agama yang dinilai membandingkan suara ajan dan gonggongan anjing penolakan itu pun lantang disuarakan bahkan Dewan Masjid NTB dengan tegas mewanti-wanti Presiden Jokowi agar segera mengambil tindakan Ketua DMI NTB lalu Winangan mengaku kecewa dengan perumpamaan yang dilontarkan Menteri Agama Yakut soal suara ajan sebagai bentuk penolakan lalu Winangan bahkan meminta seluruh masjid di NTB mengeraskan volume ajan saya instruksikan semua masjid untuk memperbesar suara ajan apalagi menyambut bulan Ramadhan katanya Senin 28 Poplari 2022 Hai teman-teman agama lain kami tidak pernah melarang tetapi perumpamaannya itu yang sangat keliru ia pun meminta Presiden Joko Widodo bertindak mengingat agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia bahkan tidak sedikit ia meminta Menteri Agama untuk diganti Hai kalau Presiden Jokowi tidak segera menindak pada hari Rabu atau Selasa dia agus yakut datang maka kita sama-sama menolak dia datang ke wilayah kita ini tegasnya Hai wah semakin menjadi-jadi nih awannya Hai saya tidak tahu ini kenapa ini bisa belum selesai dan kenapa memang setiap sehari kita lihat ini Hai ya Hai Islam yang selalu Hai dibicarakan yang selalu bisa agama yang selalu dibicarakan produk kontranya Hai ya kan Hai ya makanya itu ya saya juga mau ngomong sudah bingungin udah terlalu banyak video yang kubuat terkait ini Hai ya Hai kemudian saling melaporkan saling melaporkan Hai ya kalau saya sih kalau bisa ya berintilah saling melaporkan baik yang promapun kontra tapi selesaikan dengan musyawarah tapi kalau ada begini saling melaporkan ya pasti ramai makanya ya jangan kalau berbicara depan publik apalagi jabatan eksekutif ya agar betul-betul diperhatikan Hai jangan sampai setiap ucapan malah terjadi produk kontra Hai ya sementara ini aja kawan mudah-mudahan semuanya Hai Bisa segera selesai dan baik-baik saja semuanya mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh